Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menjamin aman persediaan beras di Kota Batam. Pasalnya saat ini sudah ada pasokan dari Jakarta dan di luar daerah telah musim panen. Saat ini persediaan beras di Batam sudah kembali aman. Hal ini dijamin oleh Disperindah Kota Batam. Disperindah mengatakan sudah ada pasokan dari Jakarta, sehingga masyarakat Kota Batam tidak perlu khawatir tentang permasalahan beras. Selain itu harga beras di Batam juga masih di bawah harga eceran tertinggi. Nantinya jika ditemukan ada pedagang yang menjual di atas HIT, Disperindah akan memberikan sanksi berupa pembinaan kepada pedagang. Untuk beras kualitas premium harga eceran tertinggi Rp13.300 per kilogram, sedangkan kualitas medium Rp9.950 per kilogram. Selain pasokan beras aman, karena tambahan pasokan, musim panen di daerah juga merupakan salah satu faktor beras di Batam aman. Selain bekerja sama dengan 15 distributor beras di Batam, Disperindah juga berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik Bulog. Badan yang merupakan alat perpanjangan tangan pemerintah saat ini memiliki cadangan 1.236 ton beras. Nah sekarang situasinya kan sudah membaik, cadangan beras kita juga sudah mulai meningkat secara nasional, nah itu kan laporan yang pernah kita dapatkan melalui media. Di sisi lain, musim panen pun sudah mulai. Mulai kan seperti mana yang disampaikan, kemarin kan di penghujung Februari sampai Maret sudah panen. Nah kalau itu sudah ada, artinya tidak ada kekhawatiran lagi tentang cadangan beras. Diketahui pasukan beras di Batam berasal dari Jakarta dan Sumatera. Dari Batam, Alfie Alrasid, Tim Ainews, melaporkan.